Oke guys, ketemu lagi di channel Rikimodan Oke, jadi di video kali ini aku bakal ngasih ke kalian sebuah update gitu ya guys ya Update game Ninja Rush New Era ya Yang bakal update-nya tuh besok, sebenernya besok guys Jadi, ini game-nya tuh ngasih infonya tuh bener-bener mepet banget gitu guys Cuman ya, udah gak apa-apa ya Aku bakal tetep kasih infonya ke kalian dan juga bocoran next spender Jadi gitu ya, jadi update Ninja baru sama spender Kalau untuk deploy itu belum ada ya Jadi seperti itu So, let's go, kita bakal langsung aja ke Discord ke Ninja Rush New Era ya Let's go guys Oke, jadi kita udah ada di Discord ya guys Jadi di backstage Ini tuh backstage tuh kayak tempat buat Itulah intinya kayak buat diskusi lah Jadi kayak gitu ya guys ya Para streamer gitu biasanya Nah, disini tuh kemarin aku tanya gitu ya Next spender tuh apa Jadi kayak gitu intinya Cuman udah lama banget Kayak sudah dari tanggal Tanggal 9 ya Dari tanggal 9 cok Dan dibalasnya sekarang tanggal 13 Anjir Lampak banget nih kayak Kayak ngecedo ya guys ya Balasnya lama banget gitu ya Dan disini udah dikonfirmasi Jadi next Ninja baru itu ya Intinya ada Ninja baru itu Namanya Hanabi Huyuga Sama ada Gai Lapan Gate Dan ranknya udah ditulis juga ya Untuk Hanabi itu SS Untuk Gai Lapan Gate itu SSS Jadi seperti itu Dan juga ada Hold Quality Adjustment Jadi ada beberapa Hero Ninja lah cok Ini kenapa disini hero lah Jadi Ninja ya Jadi ada beberapa Ninja yang di buff Termasuk Sagi Mitsuki Dinaikin jadi 144,1 Dan kode juga dinaikin Jadi 155,6 Dan Rinegan Sasuke itu Jadi 155,8 Sama Barion Jadi 155,9 Sama Otsusuki Isshiki itu Jadi 156,1 Dan Otsusuki Kaguya Naik lagi itu Jadi 155 Dan si spek Madara Nah buat kalian Banyakan ya Yang kemarin Tanya gitu ya SPM jadi SSS atau enggak SPM enggak bakal Dijadiin SSS Cuman quality nya di buff Dia jadi 110 SPM itu terakhir 107,7 Dinaikin ke 110 ya guys ya Jadi menurutku Bagus banget sih Dan disini juga Aku antanya gitu ya Next spendernya siapa Jadi udah dikonfirmasi Itu adalah Hanabi Si spek Obito Dan si spek Madara Dan Gai 8 Gate Jadi seperti itu Jadi untuk 5K Itu Hanabi Untuk 7K Itu masih si spek Obito Dan untuk 10K nya Itu masih SPM ya Dan di 20K nya Itu adalah Gai 8 Gate Jadi seperti itu guys ya Dan untuk deploy Dia juga belum ada update Jadi untuk sekarang ini Belum ada update Deploy gitu ya Karena aku udah tanya juga ya Dan untuk si Gai Aku juga tanya Kualiti nya berapa Dan jucu nya apa Jadi ini jucu nya seperti ini guys Gai 8 Gate Mode Gate Jadi dia jucu nya adalah Dead Gate Final Strike Grade SS Jadi seperti ini jucu nya ya guys ya Jucu nya seperti ini guys Wow keren banget sih Murtu sih bagus banget ya Jadi seperti itu ya Dan disini juga Untuk kualiti nya Itu adalah 156 Untuk Gai 8 Gate Jadi dia kualiti nya 156 Berarti dia setara Di bawahnya Ishiki ya Cuman kalau sama Barion masih sakitan Gai 8 Gate Tapi dia di bawahnya Ishiki guys ya Jadi masih kuatan Ishiki Jadi tenang aja lah ya Jadi seperti itu Dan disini juga Untuk Hanabi Aku juga tanya nih ya For Hanabi Sorry sir I ask a lot Jadi gitu ya Untuk Hanabi itu Kualiti nya 96 ya 96 Cok Wah parah banget sih Itu kecil banget gitu ya Dan untuk jucu nya juga Aku udah tanya juga Namanya Hanabi Hyuga Jadi jucu nya adalah ini ya Strength Byakugan Yang kemarin rumornya ini adalah Jucu nya Hagoromo ya Enggak Hagoromo itu jucu nya Susano Triple S ya Susano Susano Blade Susano Blade Karena kalau kalian lihat di jucu itu Sudah ada jucu kan Susano Triple S Itu jucu nya Hagoromo Nah untuk Strength Byakugan Ini adalah jucu nya Si Hanabi Hyuga guys Dan dia Cuman kualiti nya rendah banget ya Kualiti nya 98 96 96 Jadi seperti itu guys Ya oh parah banget sih Ini kecil banget Oke jadi tadi untuk di Di discord nya Nah sekarang aku bakal coba liatin Kalau di game Jadi kalau di game Itu tuh bakal aku kasih penjelasannya Jadi untuk ini ya Himawari nih Himawari ini Besok itu di tanggal 15 ya Ditanggal karena ini spender Sampai tanggal 14 kan Berarti di tanggal 15 Malem ya 15 malem itu udah diganti Ini di Himawari ini bakal diganti Sama Hanabi guys Hanabi Kualiti nya jelas Lebih tinggi Himawari Karena Hanabi cuman 96 Sedangkan Himawari aja 103,9 gitu guys ya Terus disini juga Untuk 7 ribu nya ini Tetap spo Jadi seperti itu Dan untuk 10k nya tetap spm Nah untuk 20k nya Besok bakal diganti Sama Gai 8 get ya guys ya Eh betulnya untuk cakranya tadi Apa ya bentar-bentar Untuk cakranya Aku udah cek tadi Nggak dikasih tau ya Sama game nya guys Nggak tau sih Mungkin cuman Mungkin kalau Gai itu Kemungkinan bakal fire Kulis kalau yang Hanabi itu Mungkin bakal Mungkin angin ya guys ya Mungkin bisa angin sih Jadi seperti itu Jadi seperti itu ya guys ya Dan untuk Satu lagi itu tadi Ini jutsu ya Jutsu ya Jutsu ini Aku kasih lihat Jutsu nya itu Udah ada disini Kalau kalian lihat Nah jadi jutsu nya si Hanabi itu adalah ini ya Strength Byakugan Yang ini Yang ini kalian bisa lihat Dan untuk si Gai 8 get itu Jutsu nya yang ini Get love Get ini ya Nah untuk Hagoromo itu nih Susano Jadi Susano ini udah Dikonfirmasi juga sama GM nya Kalau Susano Blade ini Adalah jutsu nya si Hagoromo ya guys ya Jadi seperti itu Kalau ini udah pasti Ini jutsu nya si Himawari gitu kan Kalau ini aku belum tau Sama yang kayu ini Aku juga belum tau Cuman aku tanya Sama GM nya Untuk yang jutsu kayu ini tuh Belum ada nijanya guys Jadi sama GM nya tuh Belum dikonfirmasi Jadi belum ada Jadi belum pasti Jadi belum Jadi bisa dibilang tuh Baru buat jutsu nya Tapi nijanya belum ada guys Jadi seperti itu Yang udah dipastikan Ada Susano Blade ini Jadi seperti itu ya guys ya Oke lah Jadi itu aja untuk update Singkat kita kali ini Jadi aku cuman ngasih infonya Ke kalian aja guys ya Dan beberapa ninja yang di adjust Itu adalah si Barion nih guys ya Jadi Barion nih sekarang Quality nya 152,9 Dia bakal jadi 155,9 ya Dan untuk Rinnegan Sasuke Dia 152,8 Bakal jadi 155,8 ya guys ya Jadi seperti itu Dan untuk yang lain-lainnya Itu yang dinaikin adalah Si Mitsuki Mitsuki jadi Dari 130,9 Jadi 144 deh guys ya Ya jadi dinaikin lah Jadi seperti itu Terus sama si Isiki Dia jadi dari 153,1 Jadi 156,1 ya guys ya Wow sangat Dan kaguya Dinaikin lagi kan tadi Dari 152,5 Tadi jadi berapa? Jadi 155 kan? Ya kan tadi Dari 155 ya? Eh aku lupa cok Berapa tadi? Guys tadi berapa? Aku lupa Anjir Wah lupa guys Terus udah ya Sama SPM ya Sama SPM SPM itu dia quality-nya Sekarang 107,7 Dan dinaikin jadi 110 Jadi buat kalian yang udah punya SPM plus 5 Kayak aku kayak gini SPMku udah plus 4 Oh baru plus 4 guys Kalau yang udah plus 5 Wah bakal jadi makin OP Itu adalah Ninja Recommend banget Buat di upgrade ke SSS Ninja SS yang paling Recommend di upgrade ke SSS Adalah SPM Pertama karena deploy-nya banyak gitu ya Yang kedua Quality-nya emang gila sih Jadi seperti itu ya guys ya Oke lah Jadi seperti itu aja Untuk update singkat ini guys ya Jadi buat kalian Kalau misalnya ada yang mau gaca G8 gate Di 20 ribu gold Kalian mungkin Bisa lah DM gitu lah Kan biasanya sering gaca kunstas labor gitu guys Mungkin kalau kalian ada yang mau gaca G8 gate Mungkin ya bisa aku yang gacain gitu guys Ya Gak lah Gak gak Misalnya kalau misalnya ada beneran Boleh lah DM-DM aja lah guys Jadi seperti itu ya Oke jadi thank you buat udah menonton Jadi itu gambarannya Jadi jangan lupa like dan subscribe Sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys Oke Bye-bye Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya guys Terima kasih.